Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jumpa lagi belajar online hari ini teman-teman Hari ini kita mau belajar bersama Bu Jamaliah Sebelum kita belajar bersama Bu Jamal Bu Jamal mau cek semangatnya teman-teman Mana semangatmu? Ini semangat Mana siapmu? Ini siap Oke yang semangat dan siap Jawab pertanyaannya Bu Jamal ya Apa kabarmu teman hari ini? Baik Apa kabarmu teman hari ini? Sehat Kabarku baik-baik Kabarku sehat-sehat Kabarku baik-sehat dan Semangat Coba kalau semangat kita masih mau bertanya Dengan bahasa Arab Teman-teman harus lebih semangat Kaifahalukum aliawman bilkhoyr Kaifahalukum aliawman fisiha Ida kuntum bilkhoyr Ida kuntum fisiha Fahamidu jamian Fahamidu jamian Fahamidu itu suruh bertahmid teman-teman Gimana bacaan tahmid? Alhamdulillah Fahamidu jamian Fahamidu Bacaan tahmid Bagaimana bacaan tahmid? Subhanallah Yang terakhir Fahamidu jamian Suruh bertahmid Allahu Akbar Ya baik Nah kita mau belajar hari ini Dengan tema Masih sama seperti pekan kemarin teman-teman Yaitu Tenaga kesehatan yang ramah Ya Subtemanya Yaitu Perawat Teman-teman Apa itu perawat? Perawat yaitu Tenaga kesehatan Yang tugasnya Yaitu Satu Menjaga dan Memeriksa pasien Guru kan yang memeriksa pasien dokter Iya Perawat membantu dokter Memeriksa pasien Iya perawat akan Memastikan kondisi pasiennya Itu Dalam keadaan Baik Nah seperti Memeriksa Nih tadi sudah Menjaga dan Memeriksa Iya memeriksa Mengecek suhu badan Mengecek Tekanan darah Kemudian Apa ya teman-teman? Ya kalau Pasien membutuhkan Sesuatu Nanti Minta tolongnya Ke perawat dulu Sebelum ke dokter Begitu Ya Kemudian Tadi sudah Menjaga dan Memeriksa Kemudian yang kedua Yaitu Perawat Akan memberikan Obat Di Waktu Dan Takaran yang sesuai Dengan yang dibutuhkan Sama Pasien Karena perawat sudah Dikasih tahu Sama dokter Ya kan Perawat pasien ini Harus minum obat Ketika jam Berapa Dan Berapa takarannya Seperti itu Itu nanti tugasnya Perawat Kemudian pasien juga Akan menjaga Kesehatan Pasien Perawat akan Menjaga Kesehatan Pasien Menjaganya Seperti apa? Ya nanti Perawat akan Melihat Akan mengecek Beberapa Kali ke Ruang Pasien Untuk memastikan Kondisi pasien Dalam keadaan Baik Kemudian Perawat Juga akan Membantu Memberikan Motivasi Dan perhatian Yang lebih Untuk pasien Motivasi itu Perawat akan Memberikan Tambahan Semangat Kepada pasien Agar pasien itu Juga Lebih semangat Untuk Untuk apa Teman-teman? Untuk makan Untuk Kegiatan-kegiatan Yang akan Menambah Membalikan Dirinya Lebih sehat Ya Perawat akan Memberikan Motivasi Memberikan Semangat Memberikan Memberitahu Sama pasien Biar pasien itu Semangat Selalu Tidak sedih Dan Semangat Untuk Sembuh Ya Baik Begitu teman-teman Tugas-tugasnya Perawat Nah kemudian Tugas hari ini Kegiatannya apa Bu Guru? Nah kegiatan hari ini Yaitu Tadi teman-teman Sudah Mengetahui Perawat itu Akan Memeriksa pasien Di antaranya Ada Mengukur Suhu badan Mengukur Tekanan darah Pasien Iya Tekanan darah Pasien itu Diperiksa Dengan alat Namanya Apa teman-teman Tensimeter Baik Kegiatannya Apa teman-teman Kegiatannya Teman-teman Yaitu Akan Menyusun Kata Nanti Katanya Ada tiga Katanya Ada tiga Untuk menjadi Kalimat Yang Baik Katanya Disusun Dengan teman-teman Menuliskan Nanti ada lembar kerjanya Teman-teman Nah Kata-katanya Itu berhubungan Dengan apa ya Katanya Berhubungan dengan Perawat Di rumah sakit Perawat Tugasnya apa Nanti teman-teman Disajikan Beberapa kata Nah Teman-teman Mau Menyusun Dengan Menulis Kembali Menulis Ulang Untuk Menjadikan Kalimat yang baik Caranya Seperti apa Bu Guru Caranya Seperti video Di bawah ini Baik teman-teman Caranya Seperti apa Yaitu Yang pertama Siapkan Bahan dan alat Yang akan Digunakan Bahan dan alatnya Cukup Lembar kerja Dari sekolah Dari Bapak Ibu Guru Kemudian Pensil Teman-teman Nah Cara Mengerjakannya Bu Jawa Contohkan Nomor satu Ini Nomor satu Gambarnya Yang ini Teman-teman Nanti ada Tiga gambar Satu Dua Tiga Nah Teman-teman Di sekitar Gambar Nih Di bawahnya Gambar Ada Tiga Kata Nah Teman-teman Teman-teman Menyusun Menjadi kalimat Yang Baik Bu Jawa Contohkan Nomor satu Nomor satu Ada Perawat Ini perawatnya Ada P-A-S-I-E-N Pasien Pasiennya Itu ini Teman-teman Kemudian M-E-N D-O-R-O-N-G M-E-N-D-O-R-O-N-G Teman-teman Kita mau menulis Kembali Di sini Menjadi kalimat Yang baik Menjadi kalimat Yang baik Berarti seperti apa ya Kalimat yang baik Itu di depan Kita akan Memberi Kata apa ya Ini siapa Yang mendorong Perawat Yang mendorong Pasien Maaf Ya Perawat Perawat Kalau langsung Pasien Gimana Nanti mendorongnya Di akhir Tidak baik Karena kalimat Yang baik Itu Ada Subjek Subjek Itu Biasanya Adalah Orang Atau Kata benda Begitu Kemudian Ada Kata kerja Mendorong Mendorong Itu kata kerja Teman-teman Ya Mengerjakan Mendorong Mengerjakan Mendorong Kata kerja Kemudian Yang terakhir Yaitu Objek Yang didorong Apa Seperti itu Yang didorong Adalah Pasien Yang sedang Naik Kursi Roda Yaitu Perawat Mendorong Pasien Pasien Nah Seperti itu Teman-teman Ini namanya Kalimat yang Baik Sudah Urut Ini kan Belum Urutkan Nah Teman-teman Mengurutkan Begitu Teman-teman Silahkan Teman-teman Nanti Menyelesaikan Nomor Dua Dan Nomor Tiga Selamat Mencoba Teman-teman Semangat Sehat Selalu Oke Baik Begitu Teman-teman Caranya Semoga Teman-teman Di rumah Tetap Dalam Sehat Dan Semangat Belajar Di rumah Selamat Dan Semangat Mengerjakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh